Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan membahas tentang persoalan-persoalan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari yang akan kita kaji dengan fikih makanya kita beri topik kita adalah fikih keseharian pedoman bagi umat islam menjalani kehidupan topik kita pada hari ini ada tiga hal yang pertama adalah tentang kebiur kemudian yang kedua tentang asuransi dan yang ketiga tentang menyemir rambut untuk tidak berpanjang kalam kita akan mulai satu persatu membahas kajian fikihnya yang sangat dibutuhkan tidak hanya bagi kita tetapi juga bagi pemirsa yang ada di rumah untuk bisa memahami betul terkait topik-topik kekinian yang terjadi terlebih lagi pada tahun ini tahun 2024 tahun 2024 ini adalah tahun politik tentu saja tema yang pertama sangat menarik buat kita yakni budaya kebiur saya akan sampaikan ilustrasi terkait dengan budaya kebiur ini mohon nanti ditanggapi oleh hadirin yang ada di sini maupun hadirat ibu-ibu yang ada di belakang dapat menanggapi apa yang saya sampaikan persoalan-persoalan menarik terkait dengan budaya kebiur ini kebiur adalah menaburkan sesuatu yang sifatnya kecil kepada tempat tertentu bisa berupa makanan bisa di lantai bisa di tanah sehingga kebiur ini sesuatu yang sifatnya kecil bukan sesuatu yang sifatnya besar nah budaya kebiur adalah budaya di mana seseorang memberikan bagian-bagian kecil entah itu berupa uang bisa juga berupa barang makanan kepada pihak lain untuk menjalin siratu rahim untuk melakukan PDKT atau pendekatan kepada masyarakat nah budaya ini sebenarnya sudah sangat lama kita tahu bahwa di desa-desa itu ada kebiur duit ada acara namanya terdaksitan atau dundunan gitu ya dundunan tujuh bulan itu kebiur duit disebar begitu saja kemudian orang yang datang bisa mengambilnya tetapi budaya kebiur yang sudah berjalan lama di nusantara ini seringkali dipandang sebagai sesuatu yang negatif mengapa ini dipandang sebagai sesuatu yang negatif ini yang harus kita sikapi ternyata apa? ternyata budaya kebiur itu melingkungi semua aktivitas termasuk aktivitas politik orang yang mau nyalon kepala desa kebiur uang kebiur indomie, kebiur sarimi dan sebagainya bagi-bagi sarung gajah duduk atau yang lain kemudian orang yang akan menjadi anggota DPR dia juga membagi-bagikan itu kepada masyarakat untuk meraih simpati sampai pemilihan kepala daerah mungkin presiden bahkan biasnya sampai pada pemilihan ketua parpol dan mohon maaf ketua urmas juga tidak lepas dari kebiur-kebiur itu nah ini kan menarik untuk kita bahas nah persoalannya kaitannya dengan budaya kebiur ini bagaimana hukumnya kemudian yang kedua kalau itu dihukumi sebagai sesuatu yang haram sebagaimana suap apakah itu bisa? karena kalau suap pasti akan lain lagi yang ketiga kalau ini dianggap negatif bagaimana mengubah kondisi negatif budaya kebiur ini sehingga bisa menjadi positif artinya lokal wisdom tetap dijalankan tetapi mungkin bisa lebih tertib lagi nah oleh karena itu saya mohon tanggapan ini kepada hadirin semua yang pertama siapa yang pertama? oh iya silahkan Bapak Yusro bisa memperkenalkan diri langsung saja memberikan tanggapannya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berkenan diri saya Ahmad Yusro Mubarak Ketua LDNO Kaubatan Gendal eh pada Bapak Abahya Yajim Muhammad Danaroyan yang kagum mulia agen juga seluruh hadirin yang hadir pada saat pertemuan kali ini langsung saja tadi setelah kita dengarkan Mokotimah sekaligus pemaparan dari beliau Bapak Kiyaji Muzaka tentang masalah kebiur topik pada kesempatan pagi ini adalah kita tahu bahwa bahas kebiur asuransi dan menyemir rambut kalau saja tentang kebiur ini sebenarnya menurut saya ya menurut saya itu tidak tidak termasuk uang sogokan karena kebiur selain itu masuk dalam kategori budaya Jawa kita tahu orang Jawa dulu kalau misalnya punya kerbau baru beli apa itu kerbau itu biasanya kan kalau dimandikan dikali itu biar anak-anak mau istilahnya ngosok itu bahasa itu ngosok itu ngosok itu biasanya itu dikeburi lecehan dulu itu zaman kecil saya itu dulu langsung merbudan ngosok jadi jadi kebiur jadi kebiur itu menurut saya bukan termasuk roswa bukan termasuk sogokan ya apalagi ini kalau kita apa ya tempatkan pada tahun-tahun ini ada tahun politik biasanya kan caleg-caleg itu pada mendatangi ke rumah itu istilahnya perkenalan diri atau salam kenalan itu biasanya kan mesti ninggali kalau gak ninggali itu sebelumnya caleg ini pateng apa ya bahasa jalannya pateng nyel kotrop itu kok kelenyer langsung lu itu gimana biasanya kan ninggali terus langsung lu kelenyer salam lu mesti yang tadi di suara itu mesti ngelola niat mesti ngonong jadi niat-niat itu kalau tahun ini ya itu niat itu bisa di bisa-bisa dibentukan dalam kebiur itu juga kalau kalau enggak kebiur niat-niat itu dibatal ane-niat itu mah kebiur ini mungkin itu jadi tergantung niatnya wangi jadi apa menurut saya itu apa tidak termasuk sogoan apalagi ini nanti kan tanggal berapa itu saya belum belum tahu tanggal 14 Februari itu kan berarti satu hari libur enggak kerja misalnya biasa apa kesawa enggak kerja biasa biasa orang enggak kerja itu kan sama dengannya itu kan rugi hasil akhir itu sama dengan rugi garis merik nol biasa temen saya lah temen saya orang yang tersisa saat ini termasuk perokok kan enggak bisa ngerokok temen tersisa rasanya orang enggak bisa ngerokok perokok enggak bisa ngerokok itu lebih apa lebih lebih sakit daripada dibentak istri kok betul ini tersisa sekali ini sekarang ini saya tuh lah satu hari enggak bisa beli rokok wah susah itu Pak Yai susah betul lah ini mungkin bisa dikaterikan sebagai uang pengganti pengganti saya pengganti salah pengganti udut hahaha uang iwat itu termasuk itu jadi jangan langsung di apa gak terlakukan haram 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 itu mungkin-mungkin itu belum termasuk eh anggota BCK Kabupaten Genda hahaha belum pernah ikut podcastnya prok Surya itu mungkin hahaha mungkin itu jadi apa hukumnya pertama menurut saya itu menurut saya tetap hukumnya boleh-boleh saja yang memberi yang menerima tetap tidak berdosa bisa termasuk kategori bisaroh bisaroh kalau bisaroh kan kalau saya bisaroh 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 kepiur biasanya untuk membalik untuk hiay nyur kok nyur kelasnya kok kepiur wiyo nanti bubisaroh sama dengan kepiur ada orang ada membalik pidato itu kepiur sudah dikasih belum ya sulgi saya nah kepiur biasanya sedikit itu biasanya terus saya potong terus menurut bapak apakah budaya kepiur ini perlu ditertipkan dihilangkan atau dibudayakan begitu dibudayakan menurut saya itu dibudayakan diwajibkan loh itu pas biasa dikatakan selamatan itu kok tidak as sodakotu tadfaul bala itu biasa 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 dengar itu sodakotu bisa nolak bala kalau misalnya ada ada orang pengen nikah kok tidak jadi jadi mungkin sodakanya kurang mungkin mau jadi ketua edeno jadi 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 mungkin sodaknya kurang itu mungkin jadi sodakotu kan bisa nolak bala ini wajib itu bisa wajib terus dibudayakan dan ini yang pokok ditertipkan iya iya betul tapi kan semua orang pengen selamat karena selamat ini sesuatu yang wajib menurut saya ya kan selamat makanya sodakotu ikut jadi wajib karena tadi kan lilwasailoh kemul makose tidak ada lagi al umur bimakose dia itu dia katanya itu kan kalau selamat itu wajib ya sudah keberhatikan malah jadi wajib bisa itu iya ini setuju tetap ya gitu itu terus yang ketiga ini perlu ditertipkan mungkin dengan cara apa istilah kalau kita ambil contoh calonan kepala desa itu pakai steam umbuan 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 dari ketiga calon empat calon ini umbuan umur bimakana nanti setelah setelah apa terumbuk lalu dibagi per TPS setelah nyoblos dikasih bisa itu lebih sopan tempat mungkin eh kok atau yang kedua apa selain-selain sistemnya itu pakai umbuan ada batasan batasan kalau kerja sehari petani mungkin 100 150 ya batasan 150 kalau seorang guru itu bisa di bisa di warna-warni itu kalau guru mungkin sehari 50 ribu misalnya 50 ribu kalau mau balik sehari 1 juta ya mungkin mau balik 1 juta kan gitu ini bisa warna-warni hehehe hehehe jadi apa ini guyonan jadi ada semacam pembatasan misalkan 1 ribu 1 ribu 150 150 tapi kadang-kadang ini apa ada semacam serangan fajar itu mungkin ada kadang-kadang terjadi itu jadi ya apa pandai-pandai kita lah tapi yang jelas menurut saya apa kebiur itu bukan termasuk roswah ataupun sobaan kita 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 meratakan bahasa umumnya ya bisa dikatakan besar roto iwat itu tadi ya makasih cukup tepuk tangan untuk penangkap yang pertama hadirin ini menarik sekali ya bahwa uang kebiur yang diberikan calon kepada masyarakat itu tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang haram tetapi malah wajib tadi katanya karena 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 sebagai bisaroh sebagai transport atau sebagai pengganti upah kerja kesimpulasi apalagi dikaitkan dengan sodakoh lidaf ilbala tadi ya nah ini tetapi ini perlu kita tawarkan kepada para hadirin ya mungkin penangkap-penangkap lain silahkan penangkap yang kedua perkenalkan diri supaya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya terima kasih Daniel Alhamdulillah saya sudah agak sehat ini kemarin flu pilek batuk dan sakit gigi jadi alhamdulillah sakit giginya sudah reda sehingga bisa datang ah menanggapi apa yang tadi disampaikan Pak Yusro ya selaku ketua LDNU dan saya atas nama Pergunu aja ya atas nama Pergunu saya kok rasanya kurang sependapat Pak Yusro ya jadi begini ya memang kalau kebiori itu kan budaya ya dikatakan roswah secara bahasa juga tidak karena roswah itu kan jelas sogo ya arrosi wal murtasi vinar ada yang artis lain la'anollahu 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 alamurtasi la'anollahu alamurtasi la'anollahu alamurtasi itu kan jelas sekali ya tapi ketika teks itu dihadapkan budaya itu maka berlaku hukum fikir mungkin tadi kalau pendapat ma'yusro itu memandang kebiori boleh kalau saya malah tidak boleh karena Pak saya lebih apa ya yang saya kedepankan adalah madurutnya madurutnya ada suatu kasus dan ini sudah pernah juga saya dengar ya pencalonan kepala desa yang satu itu kiai kiai alim pintar ngaji yang satu tidak sholat saja tidak kan nah yang kiai ini keliling ke masyarakat KRT-RT-KRB itu itu saya dengar dari teman saya dia bilang begini kiai ini karena dia tahu hukum ya pokoknya besok kalau saya jadi kepala desa sawah saya itu empat diktar atau enam diktar ya maka yang separuh akan saya kasihkan masjid yang separuh untuk saya dan saya sama sekali tidak akan pakai kebioran itu keliling itu KRT-RT macam-macam ya tapi yang satu ini orangnya sholat juga enggak tapi dia pakai kebior akhirnya apa yang menang justru yang yang tidak sholat tadi atau Islamnya gado-gado lah ya nah kemudian yang jadi masalah saya itu selama kebior ini masih membudaya dan tidak ada edukasi terus untuk meningkatkan pola pikir masyarakat lalu bagaimana Islam memandang kepemimpinan dalam banyak hadis dikatakan yang namanya jadi pemimpin itu harus begini 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 ya kan harus amanah harus yang pintar inna lohaya murkum antu'adul amanatil alia alia terus idha wuzidil amrufang tadilsa'ah lalu kesempatan orang-orang yang pintar agamanya bagus alim itu bagaimana bisa jadi pemimpin sementara nyunsau ya secara umum nyunsau para kiyai, para ustadz seperti kita-kita inilah rata-rata itu hidupnya enggak kaya pak itu bagaimana punya kesempatan untuk bisa jadi kepala desa apalagi bupati sementara yang nyunsau agamanya gado-gado dia pintar punya-punya uang dan ini akhirnya maduratnya satu yang merasa pintar ini enggak punya kesempatan sampai ke apapun kalau budaya budaya ini masih ada yang kedua biasanya orang kebior itu juga ada niat yang kurang baik pak Yusro dia mungkin uangnya itu uang dari mana juga kita enggak tahu kan bisa utang-utang, bisa ada yang nombok dulu nanti setelah jadi pemimpin dia juga makan uang rakyat jadi saya melihat dari sisi maduratnya pak mungkin kalau nyusau ya kalau masyarakat kita nanti sudah maju semua pulau pikirnya sudah rasional bahkan secara tegas kebior itu haram bahkan di negara-negara yang sudah maju demokrasinya pemilu seperti kita itu malah orangnya enggak begitu mikir jadi katanya di Amerika itu yang mengikuti pemilu hanya 55% karena masyarakatnya sudah cuek pemilu rak pemilu karena orangnya sudah sudah mapan secara ekonomi nah mungkin bagi orang-orang yang tadi yang disampaikan mas Yusro sementara boleh enggak apa-apa sementara boleh enggak apa-apa dengan dalil panjeningan tapi secara umum melihat mandurutnya saya mengatakan tidak boleh karena dampaknya pak dampaknya itu luar biasa kapan kita seperti kita ingin jadi kepala disa kan enggak bisa kita enggak punya uang mesti kalah dengan mereka-mereka kan apalagi menjadi bupati gitu katakan kader NO lah kader NO kapan jadi bupati orang-orangnya enggak ada yang punya nah itu kalau enggak diberantai edukasi ya sampai kapanpun kader NO enggak bisa jadi bupati maksud saya seperti itu jadi seperti itu pak jadi saya lebih ke mandurutnya ya kan daripada manfaatnya memang manfaatnya ada bagi orang yang tidak tahu tapi bagi orang yang sudah tahu sudah sarjana sudah kiyai mungkin kebyur itu haram bagi saya bagi orang yang sudah tahu haram kalau saya karena itu sudah sadar sebetulnya bayangkan kita sebagai tokoh yang dipandang masyarakat kan kita kan dipandang masyarakat kok sampai menerima kebyur itu dampaknya ke masyarakat gitu jadi sudut pandangnya seperti itu fikir kan al-hukmu yaduru ma'alilatim wujud dan wadamah jadi melihat elatnya kalau bagi orang yang tidak tahu kok kemudian masih miskin ya mungkin boleh tapi kalau bagi orang yang sudah kecukupan kita punya apa ini pendidikan kita sudah sadar kita memilih seseorang harus berdasarkan rasional itu saja yang disampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini para hadirin dan pemirsa pasti semakin bingung ini satu sisi yang satu mengatakan boleh bahkan halal dan wajib sementara yang kedua Pak Umar ini mengatakan tidak boleh bahkan bisa masuk kategori haram supaya ada pertemuan penanggap satu dan penanggap dua maka kita cari penanggap yang ketiga saya beri kesempatan siapa penanggap ketiga silahkan memperkenalkan diri Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar tambah semangat nama saya Muhammad Amiruddin pengurus LDNU Kabupaten Kendal pantun dulu kemalu ku beli nangka semoga bapak ibu sehat semua terkhusus abah dan moderator dan semua yang ada disini menarik sekali pembahasan pada pagi hari ini tadi yang pertama Bapak Yai Yusro menyampaikan pernyataannya diperbolehkan kemudian Pak Yai Umar tidak diperbolehkan saya disini untuk penanggap yang ketiga ini biar aman di tengah-tengah saja juga kayak gitu wasitnya jadi pandangan saya seperti ini berkaitan dengan kebyur memang ini kalau kita bahas mungkin bisa tidak hanya duhur menglewati beduk mungkin bahkan asar bahkan maghrib namun nanti akan disimpulkan oleh moderator dan narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini Abah Daniel menurut hemat saya seperti ini kebyur itu tergantung pada konteksnya atau pada ilatnya begitu nah jika uang kebyur itu diberikan kepada calon pemimpin yang memang sejak awal ini menurut-menurut kami sejak awal misalnya Pak Mohaimin mau maju sejak awal saya sudah menginginkan beliau harus jadi entah kepala desa entah bupati dan lain sebagainya kemudian saya sudah yakin aku semantap bahwa saya nanti pada hari H akan nyoblos beliau namun di sisi lain ini namun saya Pak Bambang yang saya tidak kenal kemudian beliau misalnya miliader begitu kemudian padahal saya sudah punya niat dari awal bahkan saya mendukung mengkabanyekan dan menyuruh beliau untuk maju kemudian kurang satu hari H ini beliau datang ke rumah saya membawa uang segepok kemudian ini Amir saya punya uang sebanyak ini jeningan dan keluarganya nanti nyoblos saya kemudian saya beralih pilihan dan beliau sama sekali tidak memberikan kepiur itu nah itu menurut saya ya jelas riswah atau apa namanya sogo gitu nah ini yang tidak diperbolehkan kalau sekarang ini kan memang budayanya NPWP nomor piro wani piro itu tadi ketika sebaik mungkin itu real saya 2020 itu nyalon kepala desa karena kepiurnya kurang banyak saya tidak jadi karena padahal aku yuk nguan saya guru ngaji walaupun yang jadi itu nguan saya ini yang membudaya di lingkup di wilayah kita nah pada intinya kepiur itu memberikan sesuatu itu diperbolehkan ketika dia memang dari awal sudah ingin memilih si A si Fulan namun yang tidak diperbolehkan ketika saya sudah punya pilihan kemudian malam hari hanya si Fulan B itu datang kepada saya membayar dan tidak memberikan sesuatu dan mencegah akar tidak memilih dia ini yang menurut hemat saya ini yang tidak diperbolehkan mungkin pandangan saya seperti itu mengalihkan pilihan itu yang yang tidak diperbolehkan namun pada prinsipnya pengalaman ini mahal harganya ini jadi pada prinsipnya kita harus mengedukasi kepada masyarakat silahkan kita memilih tentu calon pemimpin yang terbaik memilih itu kan menurut dia itu dari awal punya track record yang baik sekarang itu kan banyak orang yang jual pring itu di pringas pringis kayak gitu lihat padahal dulu lihat orangnya mesem tidak pringat pringut tapi sekarang banyak sekali yang jual pring itu tadi dengan tujuan yaitu tadi biar nanti 14 Februari dicoblos yang jelas kita melihat track recordnya track recordnya seperti apa sejak dulu peduli apa tidak baik apa tidak kemudian yang kedua punya kapabilitas nah dia punya apa namanya kemampuan apa tidak jangan sampai punya pemimpin pemimpin yang hulu hulu pelonga-pelonga ini jangan sampai kita punya pemimpin yang seperti itu walaupun mungkin ada yang nasibnya bagus orang ngerti apa-apa jadi pemimpin karena sogokan itu tadi mungkin pandangan saya seperti itu terima kasih ya terima kasih tepuk tangan untuk Pak Amir ya nah ini sudah mulai bijak ini kalau tadi yang satu ibaratnya kutub utara yang satu kutub selatan ini ambil tengah-tengah tetapi sesuatu yang tengah-tengah itu kan belum tentu baik kan gitu kan bisa dianggapnya tidak punya prinsip atau tidak punya prinsip gitu kan nah sebelum nanti dikaji secara mendalam disimpulkan oleh Abah Daniel masih saya beli kesempatan satu lagi untuk penanggap yang keempat oh ini Pak Masjid dulu ya silahkan Pak Masjid Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih nama saya Abdul Majib dari Suriah BCNU Kabupaten Kendal dari beberapa paparan ataupun permasalahan kepiur ini tadi saya juga ingat kalau kepiur itu memang diartikan secara bahasa itu sangat luas sekali artinya di adat kita misalkan saja ada orang yang meninggal dunia ada yang bawa beras kuning uang receh dikepiur-kepiurkan di tengah jalan itu itu kepiur juga ya terus ada juga tadi yang disampaikan oleh Pak Geyusro kalau ada kerbo yang baru beli untuk ngedusi juga dikepiur Pak Rebutan artinya bahwa ini secara bahasa kepiur itu semacam itu yang berkembang di masyarakat kita nah himat saya yang pertama bahwa kepiur ini perlu ada pembatasan istilah ataupun pembatasan definisi apakah kepiur ini termasuk hadiah apakah termasuk sodakoh dan satu lagi ya Pak sodakoh hadiah dan maaf lupa saya itu sodakoh hadiah dan satu lagi itu apa ya hibah hibah maaf sodakoh hadiah dan hibah karena ini juga akan sangat menentukan suatu hukum kalau kepiur ini nanti divisinya ke hadiah ini bagaimana kalau nanti ke piur ini larinya ke sodakoh kita bagaimana dan kalau larinya nanti ke hibah kita bagaimana saya ingat Pak Kis Pak Kis saya suan jenengan Pak Kis ngenal ke ini soalnya nginjing jadi nyalon lurah terus wangsul pulang di salami Pak Kis itu ini termasuk hadiah atau sodakoh ataupun hibah maka mungkin dalam kitab-kitab fikih ataupun dalam eh ya sudah jelas dijelaskan permasalahan antara sodakoh hibah dan sodakoh maupun di kitab ya anak tulipin itu sudah ada oleh karena itu himat saya adalah dibatasi ke piur ini apakah sodakoh apakah hibah ataupun hadiah nanti kita akan bisa memilah-milah apa yang telah disampaikan dan diceritakan dari teman-teman kita ini ketika seorang calat datang ke temannya Yusro ini apa ini nah terus saya juga ingat ada sebuah koedah fikiah itu begini maka sidul lafdhi ala niyatil lafil jadi maka sidul lafdhi apa yang diucapkan itu adalah tergantung kepada niat daripada ucapan-ucapan itu lah ini nanti akan bisa mengarah ke sana ketika saya mau nyalan lurah saya datang ke Pak Gekis Pak Gis ini saya menyalan lurah terus saya salaman ini termasuk yang mana ini nanti niatnya ini kalau niatnya itu kok dia misalkan saja wah Pak Gis mendukung aku mendongak aku menggerak ke masa lah itu mungkin akan masuk ke yang mana lah ini gambaran saya semacam itu mungkin terima kasih dari saya segi saja sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan untuk yang keempat luar biasa ya kita dengar dari Yayi Majid Yayi Majid tapi belum menegaskan bahkan kepiur itu tidak berani ditarik-tarik ke arah apa namanya manipolitik ataupun roswah atau sogokan malah justru kepiur itu dipetakan bisa menjadi tiga kali ya yang pertama sebagai sodako kemudian yang kedua sebagai hadiah yang ketiga sebagai hibah ini kan berarti semuanya bingung bingung ya semuanya ya nah ini nah kalau bingung seperti ini ya tentu saja nanti kalau kita teruskan gak akan selesai gak dapat disimpulkan nanti kesannya menjadi tidak ada kesimpulan tetapi ini kan berbahaya buat pemirsa yang ada di rumah oleh karena itu kita dengarkan apa narasumber kita murobi kita ya i danial untuk kupas tuntas terkait dengan budaya kepiur ini monggo bah dipersilahkan bah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada para panelis di podcast ini ada respon yang cukup baik jadi yang pertama-tama kita kupas adalah kosa kata kepiur ini sebetulnya kurang manusiawi ya karena biasanya obyek kepiur itu kan ayam atau bebek masa manusia kok menerima kepiur nah tadi dibahas oleh Pak Masjid harus ditegaskan apa yang dimaksud dengan kosa kata kepiur jadi kata kepiur disini yang kita maksud adalah kepiur politik atau manipolitik karena kepiur itu kata kepiur itu sudah mengalami penyempitan makna kalau kepiur dalam budaya Jawa dulu kepiur seperti anak hitam terus orang tuanya bagi-bagi duit receh kepada anak-anak kecil tetangganya bahkan kerbau juga dikepiur terus punya anak jadi mantan orang tuanya kepiur duit bahkan ada perdukunan yang pakai kepiur beras kuning nah kepiur itu kepiur budaya yang dimaksud itu masuk kategori al-urful'am atau al-adah kaedahnya al-adhatu muhaqqamadun tradisi itu menjadi standar hukum kira-kira itu nah kita tidak membahas tentang itu yang kita bahas adalah seorang caleg seorang calon bupati seorang calon presiden bagi-bagi duit jadi penyempitan ke arah calon minta ingin dipilih kemudian bagi-bagi duit bagi-bagainya itu disebut kepiur karena kita menerimanya sedikit karena sedikit saya jarang menerima gadok yang pak ngomai masuk satu sewu kok jatuh regane ya gitu nah ada pemikiran-pemikiran tadi yang perlu dipertemukan ya kalau dalam usul pekih namanya aljam'u bainal muta'arida ini mengkompromikan menggabungkan dua pendapat yang bertentangan yang satu pakai idealisme haram omar tadi yang satu pragmatisme atau bahkan oportunisme bukan boleh malah wajib saya kira ya boleh lah kalau wajib itu kebebelasan ya berarti saking keping ini hurung nompoy jadi ada dua hal nah kenapa ada pendapat yang berbeda ya biasa di dalam pekih ada pendapat yang berbeda pertanyaan berikutnya apakah dua pendapat yang berbeda itu bisa digabungkan bisa dikompromikan terserah bisa saja murid saya itu bilang sama saya bah anak saya minta dihitan tapi dia mau dihitan asal nangkap barungan boleh gak boleh asal jangan ada ditimbul mabuk bagaimana bahan nangkap barungan hukumnya untuk kamu boleh untuk saya gak boleh loh kok binten-binten laku kiai orang pantas nangkap barungan awak kamu kan orang itu orang itu hajingan aku menengar orang ini kenawai kira-kira kira-kira wah berarti di islam itu ada ada perbedaan perlakuan hukum karena tingkat keilmuannya ya kan tingkat keilmuannya kalau bagi orang yang sufi alim ya janganlah kebyur-kebyur lah tapi bagi orang awam kalau gak kebyur gak milik ya kebyur lah nah cuma tadi kan moderator bertanya apakah itu perlu dibudayakan atau diterbitkan ya perlu namanya edukasi sebab yang enak itu apa edukasi merubah suatu budaya dalam yang sudah memudaya lama dengan secara frontal itu gak bisa gak bisa mengubah sesuatu secara BIM secara BIM gak bisa harus terijian gradual sekosidik sekosidik dari sedikit dari sedikit Sayyidina Omar bin Abdullah didesak oleh ulama yang dekat dengan beliau agar mengembalikan sistem demokrasi waktu itu seperti yaman khulafah rasidin apa jawabnya gak bisa karena sudah ada rentang waktu 60 tahun sejak meninggalnya Alibi Nabi Tulip sampai saya ini merubah sesuatu yang berubah 60 tahun secara frontal saya akan diberuntak oleh banyak orang kekuatannya yang sudah mapan ini gak bisa makanya harus ada edukasi secara gradual pelan-pelan gitu dan masyarakat awam kok diajak ke pur haram ke pur haram orang-orang sih milih um singko singkas sifatwa haram juga kadang-kadang nerima susah kan nah kira-kira gitu okelah orang-orang yang pintar silahkan saya tidak mau menerima kalaupun diterima berikan lagi kepada orang lain yang lebih berat gak apa-apa sambil memberikan edukasi kepada masyarakat kira-kira gitu nah kemudian klasifikasi apakah ke pur itu masuk klasifikasi sodaka enggak sodaka itu seun yukto lillahi ta'ala aih la li ghorodin duniawiin tanpa tujuan duniawi melulu koronallah ta'ala nah ke pur enggak enggak bisa bersifat sodaka karena tidak lillahi ta'ala supaya ditoblos kan ya kan enggak masuk hibah juga enggak karena hibah itu harus barang berharga nah kalau seorang bapak memberikan kalung kepada anak perempuannya namanya hibah itu kan jakat juga enggak masuk kategorinya nah yang paling masuk itu hadiah sehingga disini ada dua pilihan apakah kategori roswah atau riswah ataukah kategori hadiah itu saja yang lain sulit itu kisi-kisi yang ada di dalam kepur di cocok-cocokan itu hanya dua pilihannya roswah atau hadiah maka roswah dan hadiah itu surahnya sama formatnya sama sama-sama memberi gitu tetapi kosdunya yang beda tujuannya yang beda roswah itu apa roswah itu seun yuqtabihi bikos dian yutawas sholabihi ila ibtoli hakin autahki kibatilin sesuatu yang diberikan untuk target membenarkan barang yang salah atau menyalahkan barang yang benar merubah status hukum Allah ta'ala hukum halal dirubah menjadi haram hukum haram dirubah menjadi halal maka kalau yang memberikan uang itu seorang terdakwa yang di dalam pasal-pasal yang dijeratkan jelas hukuman lima tahun pembenya kemudian dia memberikan uang kepada hakim agar difonis bebas nah itu roswah terus kalau ke pure calon bagi-bagi uang itu apakah dia ingin merubah benar menjadi salah atau salah menjadi benar kalau menurut Amir tergantung konteknya dong jadi enak nak jawab orang paham dalilah apa-apa simpati konteknya dia dia pengalaman kalah masalah gitu loh ya jadi ini enggak hukum yang tashdid memberatkan tapi tahfif gitu loh ya jadi dalam situasi politik seperti ini ada namanya moha walaupun demokrotia atau dalam bahasa latinnya demokratisation itu harus gradual gitu loh seperti tadi Mas Umar katakan kita belum bisa seperti Perancis yang uang sudah enggak laku disana enggak ada orang kasih sarung gak jaga duduk memang disana enggak ada sarung iya kan sudah enggak laku lebih bersifat bergaining program deal-dealan masalah program di pembangunan di disa-disa disana itu tawarannya itu yang yang di bergaining kan gitu ya bukan masalah ini lah ada lagi masalah tadi yang dibahas oleh Ustadz Yusro dia katanya wajib memberikannya tapi bak dasar nah kepjur itu pengertiannya koblahu bukan badahu sebab kepjur badahu enggak laku juga padahal kalau pidato sudah ama batu tapi minta nyaki ama koblu semen bedato ama batu kan tapi duitnya jalo jalo di depan kenapa enggak ama koblu sekalian nah persoalannya disitu jadi ini masalah di depan maka kitab arruh karangan seh ibn qayyim jauziah itu mengatakan perbedaan al-farku bayna roswah wal-hadiah tadi roswah sudah saya sebut definisinya kalau hadiah itu ma'yukto sesuatu yang diberikan listijla bilmawad dati menarik simpati wal-ma'rifati dan perkenalan wal-iqsani berbuat baik kepada orang lain orang sampai dibayit tampani urusan noblos sak jalingan sampai 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 kenal kepadanya yang kedua mawadda simpati pertama simpati yang kedua makrifah kenal yang ketiga ihsan ya sudahlah cuma ketika sampai mau milih ingat itu kasihan yang gak saya toblos ya dia sudah ngasih saya malah saya dulu punya teman begini ini aku tidak toblos pak apa ngalal ke duit keemang lebih lebih jauh di toblos sampai keliru kok ngalal menurut aku ditambah tapi salah setujukan sampai kan begitu jadi ada alfarku jadi begini ya di fikih itu ada bab namanya aljawami wal furuh jawami itu kesamaan kesamaan furuh itu perbedaan perbedaan nah ilmu tentang perbedaan itu membantu kita untuk menjelaskan hukum gitu. Sama-sama memberi, ada yang pemberian itu disebut roswa, ada yang disebut hadiah. Maka di sini ada juga ya, Mas Fathurni pernah tanya sama saya, ketika seorang kepala dinas ditindas bupati, kamu harus kasih saya 100 juta, kalau enggak kasih kamu enggak saya angkat, kalau kamu kasih saya angkat. Nah, si calon kepala dinas ini memberikannya terpaksa atau rela? Terpaksa apa rela? Sampai ini pedih ya Pak? Si kaya yang calon kepala dinas. Terpaksa kan? Nah, kalau enggak ngasih pasti dibuang. Sampai kasih. Ini nanti menurut Ibu Nukoyim, yang berdosa, yang menerima. Yang memberi terpaksa, tidak berdosa. Nah, ini solusi loh. Ini harusnya calon-calon kepala dinas ini ngaji. Gitu kira-kira. Jadi ada yang pemberian itu dua pihak pemberi dan penerima berdosa, ada yang dua-duanya tidak berdosa, ada yang pemberinya tidak berdosa, penerimanya berdosa. Lah inilah pembagian yang adil. Jadi hukum itu tergantung kepada tujuannya. Maka yang membedakan apakah pemberian itu suap, bahasa lain sogoan. Cuma sogoan itu jalan-jalannya rada porno ya. Nah, suap. Suap itu kan dulang ya. Dulang ya. Nah, itu karena al-kosdunya, tujuannya. Bisa menjadi hadiah karena tujuannya, bisa menjadi roswah karena tujuannya. Maka disinilah harus kita mengkaji suatu tujuan yang nanti di poin akhir adalah demi kemaslahatan. Jadi Imam Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan, boleh orang itu melakukan kemaksiatan yang tidak menjalar kebanyak orang, asal menjadi perantara untuk menyampe, untuk sampai kepada kemaslahatan. Itu di dalam kuwaitul aka menurut bahasa saya, kesalahan yang mendatangkan kemaslahatan lebih baik daripada kebenaran yang tidak mendatangkan kemaslahatan. Wih ini, tema ini asalnya madhab maliki. Tetapi diadopsi oleh ulama-ulama madhab syafi'i bahkan diadopsi di dalam perumusan undang-undang KUHP. Ya, pencuri tidak ngaku, dibukul. Supaya mengaku, mukulnya itu menurut madhab syafi'i tidak boleh. Menurut madhab maliki boleh. Akhirnya undang-undang kita mengadopsi madhab maliki bukan madhab syafi'i. Inilah indahnya fikih Islam, indahnya syariat Islam bagi yang mempelajari alangkah filosofinya, alangkah bijaknya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya. Saya tutup. Sebelum apa namanya, diakhiri untuk sesi yang pertama ini. Tadi kan dijelaskan bahwa budaya kebior itu kan masuk dua. Bisa masuk sebagai hadiah, bisa masuk sebagai roswah. Nah, kalau kita lihat dalam realitas yang ada di masyarakat terkait dengan pelkades, pelkades dan sebagainya itu. Terus masuk yang mana itu Pak? Hadiah. Hadiah. Ya, kalau sebagai hadiah berarti artinya diperkulihkan menerima orang. Ya, ya. Berarti tidak termasuk roswah ya Pak? Nggak apa-apa. Nah, berarti kalau menerima kepiuran itu berarti boleh ya Pak? Ya. Enggak. Ya boleh, ya boleh aja. Jangan dibilang sunah, jangan dibilang wajib, dosa kita. Merubah hukum itu nggak boleh ya. Sunah, malah sunahnya ini nanti cenderung mangkruh gitu. Karena apa kok cenderung mangkruh tidak bisa disamaratakan bagi semua orang. Jadi mungkin lapisan masyarakat agar rumput yang tidak paham politik, tidak ngerti hak bernegara, hak berbangsa. Yang penting aku dinaiki orang kerja gara-gara milih uang iwat. Itu kan di dalam, tak lektolak kan diusapkan dah uang iwat. Uang apa namanya? Pengganti. Uang iwat. Sebagai pengganti ya Pak? Sebagai pengganti gitu. Uang iwat. Uang iwat. Uang iwat. Uang iwat. Uang iwat. Jadi saya ulang lagi, saya lupa. Jadi ini yang terjadi di masyarakat ini. Bisa dikategorikan hadiah. Karena dengan alasan sesuatu yang sudah membudaya secara meluas. Bahkan sudah menggurita, sulit dihilangkan. Karena sulit dihilangkan, orang tidak bisa mencalonkan dirinya tanpa kepiur. Kebenaran akan tertindas oleh kesalahan karena kepiur. Nah bagaimana agar kebenaran bisa mengalahkan kesalahan? Ikut salah tidak apa-apa. Yang penting tujuannya kebenaran. Jadi salah tidak apa-apa. Menurut koidah maut tadi Iyutin bin Abdul Salam. Asal targetnya itu ada kebenaran yang lebih besar. Taruhlah kepiurnya itu salah. Tapi setelah dia terpilih menjadi kepala desa. Seandainya hampir jadi dulu itu. Dia akan menjadi kepala desa yang labelnya NU. Sayang kalah gitu kira-kira kan. Nah disitu ada kalau istilah Gusbahak membeli kebenaran. Itu hanya istilah saja ya. Intinya sama kok. Jadi melakukan kesalahan untuk membeli kebenaran. Yang tidak boleh itu adalah mengorbankan kebenaran untuk mencapai kesalahan. Jadi ini kan sama juga dengan kalimat-kalimat yang masyuri darul mafasidi. Jadi kepiyur ini darul mafasid lah. Merguna orang jika ini gemberamang. Gemberamang itu mafasid. Cetil kok nyalon. Mending-ending itu kan ram gitu. Kan gitu dah. Jadi darul mafasid juga. Mafasid itu bukan hanya tabraan terus mobilnya rusak enggak. Di gelendengi orang itu mafasid loh. Sampain itu harap wayo. Raksidho mereka bocoku tua bakalnya ngamuk. Lah ngamuk itu mafasid. Darul mafasid mukadamun. Salah jelbil masalah. Wahyu ya raksidho. Jelbil masalah itu wayo. Darul mafasid kewi nolak gemberamang. Gitu-gitu. Jadi bahasa yang ilmiah disederhanakan kan kena juga. Ya apalagi cukup. Ya terima kasih Abah Daniel. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.